Ya, ini kalau saya nggak suka temanya boleh saya gini juga nggak? Kebetulan udah besi sekarang. Udah, susah dong, susah. Pada bingkai antipras. Semua itu mereka pakai tato. Itu namanya istidraj. Yang artinya? Mereka diberikan kenikmatan di dunia tapi tidak di akhirat. Nah, itu dia. Yang saya mau lawan adalah itu adalah hukum yang mengatur orang Islam. Mereka bukan! Terima kasih telah menonton di dunia. Kembali lagi di Orbas. Di mana ada masalah? Di situ ada Orbas! Hei! Dia siap dipukuli! Lu harus kasih backstory dulu. Itu warga, bukan Orbas, sorry. Itu warga, warga, warga. Masih ada bekasnya bro. Masih banyak, sabar dulu. Sama Orbas lah masalahnya. Tidak. Eh, Anda? Anda sama? Benen. Saya juga. Saya juga. Ada dua ya? Saya sama semua masyarakat kayaknya. Tapi belum ada sentuhan tangan dong? Belum. Coba dong. Sekali-sekali. Tidak, kita kasih konteks dulu biar mereka paham. Jadi teman-teman, Arief Brata ini pernah ada masalah. Dulu dia pernah dipukul. Sama warga setempat. Sama warga setempat. Di mana dia tinggal? Betul. Ini kita ada surprise. Hahaha. 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 Bapak Coki kebetulan. Hahaha. Ini semuanya tirai. Ini semua tirai. Bisa muncul dari mana aja. Hahaha. Hahaha. Bener. 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 Ini cukup untuk 15 warga. Cukup lagi. Cukup. Studio yang ini gede loh. Saya nonton. Waktu itu. Gue nonton lagi videonya tuh. Masih ada? Ada gue nonton video lo dipukulin. Masih ada versi ilg panjangnya lagi. Kalau mau saya i-drop. Jangan, jangan, jangan. Oke. Baik. Terima kasih udah datang. Ya kita langsung aja. Di sini semuanya mantar narapidana ya. Hahaha. Kenapa semua perasaan di sebelah situ doang. Sebelah situ doang. Kita sampai di tahap rehab nggak sih? Nggak enapi? Enggak sih. Apa maksudnya gimana? Maksudnya kita baru di tahap rehab nggak sampai? Belum. Belum. Ngomongin jelas dulu? Hahaha. Salah. Belibet. Belibet dikit. Narkoba. Belibet dikit. Ini langsung dituduh narkoba. Orang belibet doang. Belibet doang. Belibet doang. Tapi ya. Dituduh narkoba. Di posisi gue nyender. Juga salah. Setik tuh harus tegak. Intonasi harus bener. Iya. Latihan dulu ya. Oke. Senyum sendiri. Anjir. Senyum terlalu jauh. Kalau senyum sendiri. Sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh. Kita pelajar tema aja. Supaya lebih cepat. Karena algoritma katanya lebih cepat lebih baik. Oh iya. Oh iya. Tapi di tiktok soalnya. Ini kita shooting shorts kan? Shorts. Shorts loh. Jangan bang. Ini kameranya potret dong. Biar tiktok aja tayangnya. Hahahaha. Pernanya apa? Pernanya apa lu? Iya maksudnya saya mau pastikan. Di belakang tiri memang ada orang. Gak. Gak. Itu tadi jokes. Itu jokes. Oke ya. Langsung ke tema ya. Gak jadi. Hahahaha. Ya. Ya. Lu yang kalau mau bising-bising aja. Gua tuh bacain komen ya. Ada komen yang mengatakan. Ini ada dua komen gue perhatikan. Ada satu. Tolong diperhatikan om. Kata-kata anjing dan bangsat dikurangin. Hah? Ada yang mempermasalahkan itu? Sepanjang ini sudah ada somasi. Sudah lu nge-youtube udah bertahun-tahun. Kata-kata anjing dan bangsat. Tolong dikurangin. Oke. Jadi kita ganti ya mungkin. Oke. Apa gitu. Gini deh. Tolong goblok. Ya mungkin itu. Mungkin dia merasa ini akan ditonton anak kecil juga kali. Iya. Hah? Masa? 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 Buat teman-teman yang memang keberatan dengan kata-kata. Apa tadi? Kami. Bangsat atau anjing. Buat teman-teman. Ini khusus buat anda. Bangsat anjing. Tidak. 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 Ada yang di komentar kemarin yang lucu juga ada. Apa? Dari yang ketayang-teman. Iya. Tidak. Tolong dong Uus. Apa namanya. Kostum hijaunya. Jangan dipakai sendiri. Kasih yang lain. Gue yang bawa bangsa. Itu yang gak disiapin sama tim. Itu gue bawa sendiri. Tidak. 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 Nge-bulat. Karena ada sibuk. Nge-bulat. Tidak. Ada yang diri. Itu malam atau orang. Itu malam atau orang. Gak ada orang-orang. Jelas gini. Coming kedua. Ini beneran. Tidak gue capture. Om Ded. Kok bisa temenan sama orang-orang kayak gitu. Beneran. Wah, saya baru ini, saya baru disini ya, saya baru Jangan ke bilang-bilang kemang begitu, jangan kesini Oke, jadi balik ke tema aja Siap, saya akan membahas tentang anniversary pernikahan saya Ya Allah Deadly in love with sub, ya Kayak ini orang Amerika nyapa ya, Deadly in love with sub Besar! 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 Karena ada istri saya duduk disana Oh, iya, iya, iya Kita bicara tentang satu tahun pernikahan saya Bapak boleh pindah dulu nggak, Pak? Bapak pindah sini boleh? Saya pindah sana, saya dimana? Ya, tukar, kita tukar Enggak enak nih, putih-putih, teman-teman Oh, yaudah, boleh, boleh Ini bukan dari kemarin, di episode kemarin nggak hancur ini ya Udah, kita beli lagi, Pak Peras anjing, anda peras Ini, ini sebentar lagi, ini sekitar Harbin Taro banyak toko bingkai ya Semana Sholia tuh, ini untung nih, untung Sebenarnya beso, hancur ya Ini kalau saya nggak suka temanya, boleh saya giniin juga nggak? Kebetulan udah besi sekarang Udah susah ya Susah, udah bingkai anti-peras Tapi kalau ada jenis nggak bisa Gila 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 Oke Langsung ya Putih Pro Kontra Jadi kita akan Anda harus kontra terhadap hal ini Anda harus pro Terhadap hal ini Kita akan membahas tentang Yang Tato Si goblok Ya Baru Gua yang kontra Tuker aja Tuker aja Gak bisa dong Masa sih lu Udah lah Apa Maksudnya image negatif tuh udah Mobat aja Gak usah tatuan Bansat Hahaha Gila Gila Gimana lu Oke Ini bangsa Masalahnya Masalahnya yang pro juga Gak punya tato sama sekali Lo yang mau kasih Mana ada kasih Bisa kita bisa Tapi lu pro kok Tato kan Pro lah Anjing 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 Nanti Nanti akan gue jelasin saat kebanyan Oke Silahkan He 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 Udah Kita pro sama Tato Arief Brata Kita pro Kalian tau bunyi ini gak Hmm Apa itu Apa itu Gatau itu kan bunyi-bunyi Oh iya kan Gatau gimana kalian Mopo kan Meratina yang manual-manual yang di pantai Langsung Langsung gosok Udah gak bisa lu Itu kan di temporary Hena itu mah Hena Gua tuh pro banget Tapi kenapa sampai sekarang Gua gak bikin tato Karena gua takut Gua bikin tato macan Tapi sekarang kondisi badan gua gemuk Gua ada Rencana buat bagusin badan gua Itu nanti macannya jadi kurus Nanti gua disangka menghina Kebohon binatang karena Macan kebohon binatang kan kurus-kurus Bener 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 Aduh Soal macan emang gak ada lagunya juga sih Macan Macan sendiri Cuci Cacau 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 Kalau menurut gua tato itu Gak gak baik Gak baik Menurut gua pake baju hijau Menurut gua pake baju hijau Tato tidak baik Bener 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 Maksudnya kan gak Tato tidak baik Gak bagus lah Maksudnya kalo Kekot keliatan Dari banget kan Karena tato ini Bisa apalagi gak bisa ada Gak Gak Bertato berarti Gak 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 Nah, menurut saya tato itu tidak baik. Karena kalau misalnya itu ditiru oleh anak-anak yang masih sekolah, kan ada aturan di sekolah ya. Tidak boleh bertato. Tidak baik itu. Karena kan ada, kan kayak nggak bisa gitu, melampiaskan kreativitas itu di kertas, di kanvas, ngapain di badan? Orang goblok! Gimana-mana lukisan terbaik itu di kanvas? Betul, Mona Lisa aja di kanvas. Tidak ada di badan orang. Kalau Mona Lisa di badan orang yang bikin, ya nggak ada lagi orang meninggal. Orang yang bikin udah meninggal harus di kanvas. Tidak boleh di tempat lain. Kanvas krem. Tapi saya tidak setuju, Tato itu disitulah kita manuangkan kreativitas kita. Dari kecil kita gambar Tato di sini logo slang. Eh, gue kasih tau sama lu ya. Kasih tau sama lu ya. Ini gue nunjuk lu. Semua kreativitas itu sudah ada bentuk dan formatnya. Kalau ngelukis ke gambar, ya sudah pasti di kertas. Bukan di badan. Badan itu cuma untuk usaha milik negara. Nah, karena ada juga brand yang naik karena dia memberi Tato di salah satu produknya. Ya. Permain karet. Tato. Permain karet hadiah Tato. Hadiah Tato. Laku anak kecil beli. Cagoan. Heee. Dan kita lihat. Kalau nggak, nggak. Kita bisa beropini begitu saja. Kita lihat. Tato ini sehat. Sehat. Dari mana Tato sehat? Dari mana Bang? Nih. Kita lihat. Atlet-atlet terhebat dan terkaya di NBA, di sepak bola, di tinju. Semua itu mereka pakai Tato. Itu namanya istidraj. Yang artinya? Mereka diberikan kenikmatan di dunia tapi tidak di akhirat. Nah. Itu dia. Itu dia. Yang saya mau lawan adalah itu adalah hukum yang mengatur orang Islam. Mereka bukan. Bang. Kebetulan memang bukan. Iya, iya, iya. Kenapa kamu? Tidak. Saya sudah kehilangan tangan, kehilangan agama juga ya. Luar biasa sekali acara ini. Luar biasa. Bang. Tapi kalau saya sih pro dengan Tato ini. Pro dengan Tato? Jelas. Tato kan istilahnya bagaimana kita menggambarkan apa yang kita sukai gitu. Orang ini suka One Piece di Tato One Piece. Iya. Ada teman saya kayak gitu. Ada kayak gitu. Yang aneh, yang aneh. Kok blok orang itu? Yang aneh dia suka One Piece di Tato Cibi Maruko aja. Kalau kerja? Kalau kerja? Sekarang kan ada kantor-kantor yang tidak memperbolehkan orang kerja. Karena apalagi di bidang jasa. Betul. Karena kalau misalnya kita kelihatan Tato kan itu menunjukkan bahwa kita. Pernah masuk penjara nih orang. Iya. Oh tidak. Tidak bisa. Memang stereotipnya orang itu seperti itu. Oh bertato ini kriminal. Padahal? Ada juga yang nyabu. Saya itu dong. Itu saya dong. Eh, jeez. Aku tidak bertato. Apa? Oh iya. Aku tidak bertato. Aku nyabu doang. Aku nyabu doang. Aku nyabu saja. Padahal kan seniman itu bertato tidak apa-apa. Keren begitu. Bahkan sekarang Bang. Di TikTok nih. Kalau kau mau lihat cek keranjang kuning ada di TikTok. Iya. Ada itu Tato Uduable. Tato yang bisa tetap diterima Udu. Jadi tintanya itu dari. Gue gak tau bener apa enggak. Saya tidak tau. Tapi dia bilang. Guys ini sumpah tato-nya Uduable banget guys. Oh. Tapi dia naronya di leher. Yang tempat leher itu emang gak kena air Udu. Oh. Oh. Jadi ada tato. Jadi serius ada tato Uduable? Ada Bang. Dia bikin kontennya guys ini tato. Eh soju halalai. Ya ada. Tapi dimana? Wih jangan. Boleh tuh. Boleh Bang. Boleh tuh. Udu friendly dia bilang. Wih itu Udu friendly katanya. Tertarik sayang. Jadi tintanya itu dari apa? Daun-daun apa begitu. Tato. Tato. Dilebih baik. Tidak usah dilakukan. Kalau kita punya uang lebih. Kenapa tidak untuk bersedekah? Betul. Kenapa kita melukai diri sendiri dengan menggambar-gambar. Untuk apa? Buat apa? Uang lebih itu kita gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Iya kalau tangan udah. Kalau kiri udah. Badan udah. Dada udah. Bumbung udah. Betul. Ya maksudnya. Ada cukupnya dong. Buat ngasih ke orang lain gitu. Karena Tato itu. Tapi maksudnya. Saya bante tadi. Iya dong. Kalau ada dikit lebih. Lebih baik kita pakai untuk hal yang lebih bermanfaat. Pertama. Ada uang lebih pak. Iya. Itu berarti. Ada uang lebih pak. Kalau ada uang lebih. Artinya orang ini sudah istilahnya mapan lah begitu. Tidak mencari lagi kehidupan untuk dia makan. Artinya dia sudah punya uang lebih nih. Apa lagi yang mau makan? Tato mobil sudah. Iphone baru sudah. Tato ah. Tidak ada masalah. Tapi kan anak-anak di pinggir jalan juga punya Tato. Mereka nggak kaya. Betul. Tapi akhirnya kenapa? Jadi mereka. Anak pang. Iya. Anak pang yang main-main. Solidaritas pak. Kita ngapain lagi nih. Oh iya kita Tato sama-sama. Oke. Gak ada. 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 Ayo-oyoyo. Gitu Reddors marah. Iya. Masa Oyo doang yang disebut. Masa-oyoyo yang disebut. Sama-sama merah juga ya. Iya, iya. Sekarang gini Us. Lo suka anime apa? One Piece. Sika Isen. Dragon Ball. Hunter x Hunter. 21 Secondary. Wami yang pertama aja. One Piece. One Piece. One Piece. One Piece itu nakama. Nakama itu semuanya punya Tato di tengahnya. kirinya tuh karakter yang suka bertato tapi karena tidak sholat itu bukan tato yang wudhu friendly tadi tidak punya tiktok tidak sholat karena mereka adalah ibaratnya mereka melakukan perjalanan jauh musafir-musafir jalanan jauh dia di laut ini di laut ya mau di mana air laut asin dari air hujan ditampung lagi kalau misalnya kayak sekarang untuk kayak nunjukin kesukaannya apa segala macem kan untuk apa ada bio di Twitter bio di Instagram kan kalian bisa posting yang lain-lain di sosial media kalian enggak harus tato sebenarnya menurut gua kalau tato itu adalah bagian dari culture dan sebagai identitas culture masih enggak papa betul tapi kalau tato untuk kelihatan sok-sok an atau untuk mengintimidasi sering tato dipakai untuk mengintimidasi bener-bener iya kalau kalau tadi salah posisi bro lu harusnya disini tadi gua harusnya disini tadi salah posisi maksudnya gimana lu harusnya yang pro gua yang pro bang saya sudah ternyata jursuka tato ini dari sini tato saya sorry 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 maaf 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 salah 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 ya udah di dalam dalam adama iya langsung banget tato itu jangan langsung aja terakhir omgai ternyata ini omgai ternyata ini nanti 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 dilarang tato itu ya kan bang karena ya kalau mau nyebutin hadis ya terlalu banyak tapi ya menyakiti diri sendiri ini ada efeknya ini bang tidak mau mendengar menyakiti diri sendiri itu tidak boleh berarti lo lo berarti tidak suka dengan orang yang pakai tato jelas tapi begini kami tuh bukannya benci sama orang yang bertato ya kan kan itu ada masalah orang Dayak bu itu yang baru pengen kami ngomong iya itu yang baru pengen kami ngomong apa nih nih apa itu lewat di FVP saya tapi ya iya 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 sampai sini sampai sini itu kan budaya memang kalau ini kan itu menandakan tiap budaya itu punya kesenian masing-masing iya 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 tapi kan dari sana memang sudah istilahnya sudah kewajiban begitu ini ibu mu sendiri tidak bilang heiku nuta tato dong tidak loh kata siapa lo kata siapa kan itu benar gue tapi itu kata siapa jawab suci senyirnya jawab Senyirnya ibu mudah maaf tapi setelah itu bayangkan kekecewaan seorang ibu banding ya nahan a標 spreading garis ini aja, kita bisa menyimpulkan kita bisa menyimpulkan kalau Bang Uus tato itu sembunyi-sembunyi karena takut karena tau, tato ini tidak boleh tapi lu denger dulu tapi lu denger dulu tapi lu denger dulu tapi menurut gua menurut gua terlepas dari tato nya Uus Uus adalah anak yang bertanggung jawab untuk apa tidak bertato tapi tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak betul sekali lebih baik bertato, kelihatannya urakan tapi melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang anak wih, gak mau kalah sama Casey harus ada begini ya bener, satu kali gak bisa sebenarnya karena tato kan cuma casing betul berarti sebelum lu bertato ibu lu adalah ibu yang baik yang tidak ngejudge anak orang setelah bertato, ibu lu jadi ibu yang suka ngejudge anak orang ada keseternyak wah itu mah sakau kok wah itu sakau kenapa keseternyaku kan bisa begini kok itu sakau itu sakau itu sakau pernah nonton film gak yang cerita soal karakter utamanya sedang direhabilitasi di ruangan kosong sepit gitu-gitu kok bener, mirip banget sebenarnya sebenarnya memang memang kita akuin juga us bahwa ada orang bertato yang memang akhlaknya tidak baik ada siapa bang? siapa? ya banyak temen-temen saya di penjara dan juga ada juga bahkan orang yang tidak bertato akhlaknya lebih brengsek tuh yang ketanggap korupsi ayo bangsa ada yang siapa tuh? gak, 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 gak orang-orang yang ketanggap korupsi yang memperkose santriwati nah orang-orang yang udah ketanggap korupsi yang melakukan peninsan agama kebanyakan tidak bertato loh iya gimana? kan itu berarti yang memperkose santriwati dia tidak bertato tapi dia kena raja singa iya gak ada hubungannya bangsa ada yang penting lawan aja yang penting ada jeb-jeb kecil aja iya gak, sebenarnya intinya adalah itu anak koreng-koreng yang nantinya akan jadi tato meskipun tidak berkonsep karena herpes juga sama sih iya herpes juga sama sih herpes juga lama-lama ngelingkir kan ngelingkir putus gak, intinya memang terlepas dari ada yang bilang tato boleh ada yang bilang tato gak boleh kebetulan gue datang dari sebuah kepercayaan yang diperdebatkan tato boleh atau enggak tapi terlepas dari itu menurut gue pada akhirnya yang menentukan seseorang ini punya value lebih atau tidak bukan tato-nya tapi kelakuannya sama-sama masyarakat iya, iya betul untuk apa anda tidak bertato tapi isinya setiap hari cuman komen cuman komen di instagram orang maaf cuman mengingatkan buat anda nah antum, antum nih kalau saya tipekan komen yang di luar nurul gitu gak habis fikri gak habis fikri di lautan fakta itu-itu aja benar 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 saya sih sebenarnya jujur ya tidak apa-apa karena itu tadi statement saya yang bilang itu kita mengkreasikan diri kita gitu jadi ada yang bilang suka tato sama tidak suka tato saya sebenarnya suka kalau tato-nya itu temanya pas gitu misalnya misalkan anime-anime saya jepang-jepang kalau tiba-tiba ada tulisan satu nggak yakin apa itu ini sudah jepang-jepang nggak yakin apa nggak yakin kalau kau ini anjing kayak bocah komplek gue diliatin atau gue satu-satu om nggak yakin om gitu om alif belakang nggak tahu ini ini artinya apa ini artinya bukan bukan nggak yakin oh ini bahasa jepang nggak yakin kan sudah pasti temanya semua soalnya tato tuh sebenarnya isinya personal orang mau lihat apa terserah ya tapi kan tulisannya bisa jepang itu enggak ya kira gitu enggak ya kira gue nggak pernah nongkrong di rumah-rumah yang catur enggak bukan masa ini catur gila berarti ini roasting tato bang lu soalnya nunjukin co kasih tahu tato lu anjing oke ini lo mau lihat atau gua apa ini cuman setan-setanan ya Allah mau dibilang sangat bayi artinating lancer hot confident audih Tata warnanya sekali coba ditunjuk lagi tunjukin lagi tunjukin lagi Petado ci sep jok Semasa review tato tadi Semua tato saya dibahas Om kaya Kenapa gambarnya ini om? Tapi ada yang pernah bertanya begitu? Ada yang pernah bocah di kondangan Karena misalnya ga yakin Ya emang Hidup saya kan ga pernah yakin om Tapi lakuin aja gitu Tapi bener ada bocah waktu itu di kondangan Nyamperin gue gitu Kayak om om Kok pake tato sih katanya Iya Biar keren aja Masuk neraka tau Langsung nih Langsung fatal itu Tapi itu anak kecil Anak kecil tapi kan dalam batin saya Anda tidak tau rasanya jadi dewasana Iya itu juga Jadi mungkin tato nya bakal lebih banyak dibanding gue Sampai sini mata diitamin tau kalo ya Yang diisung tato mata ya Iya Terus yang Yang dikasih jendol-jendolan biar kayak gini Kan ga tau Gua Gua waktu kecil se-sjw itu us Gua kalo ada temen gua ngumpetin sendal temen yang lain aja Gua ngerasa ih parah dosa lu gitu Tapi tau ya Gedenya gua melakukan hal yang dosa terus Oke Menurut anda gimana? Kalau secara serius anda gimana? Kalau saya Memang tidak Pro dengan tato Tapi kan kembali lagi ke keyakinan orang masing-masing ya Itu jawaban aman saya gitu Kenapa 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 Karena gak ada warga Ini banyak Warga yang waktu itu mukulin anda bertato gak? Wah Saya kurang memperhatikan yang saya tahu itu kalau badan saya udah bagus sih Oh jadi yang menghalangi anda sebenarnya lebih ke estetik aja ya ya dan bokap saya masih hidup ya kan lo menghormati aku tapi ada yang kayak gitu juga maksudnya nunggu-nunggu orangtuanya meninggal baru-baru ini tatuan ada yang begitu nanti kalau dia ngeliat dari atas sih Manius udah bahagia kan katanya kayaknya ngedoain orangtua yang sudah meninggal masuk surga betul untuk bersenang-senang di sana tapi kenapa ketika kita di dunia kita lagi mau ngapa-ngapain kayak terlihat loh enggak ada lagi heaven dan saya kan pakai tatuanya yang udah sering lio oke thank you tapi kalau buat gua sih permasalahan tato nggak tato masalah boleh nggak boleh dan sebagainya kalau itu masalah pribadi lah ya bener nggak sih iya kalau anda nggak setuju dan anda mungkin mengikuti aturan tertentu dan sebagainya saya salut betul saya salut itu tapi bukan berarti saat itu dilakukan ke diri anda orang lain harus melakukan apa yang diri kita lakukan artinya percuma anda menghakimi orang lain nggak akan bikin anda masuk surga juga gitu eh bukan yang masuk surga tapi kadang-kadang ini terlepas konteksnya tato atau enggak ya tapi kadang-kadang ini terlepas konteksnya tato atau enggak ya kadang kecenderungan untuk menghakimi itu cuma untuk membuat diri merasa lebih baik aja kadang-kadang iya betul karena mungkin ada beberapa hal yang tidak terjadi dalam hidupnya sehingga kalau menghakimi orang yang dianggap lebih buruk jadi merasa superior aku bangkrut tapi aku nggak nambah tato lebih baik tidak bangkrut dan bertato dong iya betul dalam-dalam berbandingannya selalu seperti itu kalau gua rasa ketika anda menghakimi orang lain itu boleh ketika orang lain itu membuat sesuatu yang merigikan orang lain betul misalnya temen anda lagi tidur ditato tanpa sepertujuan orang yang ditato itu boleh ditonjong iya bener dong teman-teman saya ada yang begitu memang ada yang ditato langsung gitu atau anda maling motor ketangkep polisi terus dihadepin sama hakim jadi kan dihakimi itu bener bener lu sampai sirikambil lagi sih hanya bilang gua cepu ya lu kayak nyerahin diri pok barusan kelihatan banget pok kalau yang pertama waktu itu nggak kelihatan banget pok astaga gua sama Uus aja masih ngobrol gila Rizmo ya kayaknya udah oke ya kayaknya lu berhenti deh kurang-kurangnya 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 gua pribadi secara orang yang tak terlalu kenal ngeliat lu aduk push up sama Aska terus lu menang ini orang dopingnya apa ya gitu gua ngeliat sendiri bener-bener udah umur 50 kan iya Aska mau wih on fire pasti menang dalam hati gua anjir kalah pake apa dong gua aja pas Aska menang langsung aja gitu kaya Askaga gitu askaga askaga ga sejauh itu 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 editan ya editan aja itu editan oke jadi intinya adalah kalo ya masalah bener atau nggak bener kita nggak mau bahas tapi yang gua mau bahas adalah ketika seorang melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain yaudah ketika itu menjadi dosa atau kesalahan ya biar dosa dia kesalahan dia aja udah betul selama tidak mengganggu anda kecuali di rato anda betul sekarang ini lagi tidur di tato kalo gua pribadi nih iya kalo gua pribadi gua ga mau ngurusin tapi kenapa orang itu ga bangun ya maksud makan sakit udah bangun biasanya bangun tergantung pake ape dong oh iya sebenernya iya bener bener kok lu tau sih om dat emang lu udah ngelindungin lu begitu sih om gua ga tau ya om ya kalo abis ini lu kena cinduk eh ga ada yang kita pake shower ini udah ga beli cinduk udah ga beli cinduk lagi ga dari kesimpulannya kecuali dia nato tanpa izin kalo itu kan ya merugikan orang lain ya merugikan orang lain betul lagian juga kan bener atau salahnya kan pembuktiannya nanti karena kalo gua pribadi daripada ngurusin kesalahan orang lain atau dosa orang lain kesalahan dan dosa gua masih banyak yang harus gua benerin ya bener kan dituler dituler kita ngurusin dosa kita kesalahan kita sendiri orang lain mau melakukan apa silahkan tapi gua ini perspektif gua ya om ya kalo ngeliat tentara tatoan tuh gagah sih om gua ya ngeliat tentara Amerika yang maksudnya mereka kan ga ga melarang orang yang bertato kok saya ad oh ya oke katanya nanti untuk closing ini katanya untuk closing ini katanya untuk closing ini om dedy pengen buka jangan ga usah oke baik terima kasih semuanya ini adalah orang Orbas karena dimana ada masalah disitu ada orang Orbas siap putri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati